Kira-kira menurut kalian penyebab bisnis clothing itu gagal? Kenapa sih? Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjar, ya kayaknya Paper Clouds! Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin! Oke, untuk video kali ini yang aku bakalan bahas adalah tema yang lumayan menarik sih sebenernya. Kalau dulu-dulu aku bahasnya kan cara-cara gimana bisnis clothing itu bisa berjalan, sekarang aku bahas kendala-kendala atau penyebab apa sih yang bikin bisnis clothing ini nggak bisa survive. Ya tapi sebelum itu kalian bisa bantu aku untuk subscribe ke channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga notifikasinya, klik tombol subscribe. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like videonya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis kalian atau tentang clothing kalian, kalian bisa follow aja Instagramku di atpeperclaw.xx. Dan kalau misalnya kalian butuh vendor atau kalian butuh atau kalian cari-cari clothing bertemakan di luar Jepang, kalian bisa follow aja Masa Hidu Cloth. Link aku taruh di description semua. So, langsung aja kita mulai pembahasan tentang tema kali ini. Oke, di gun story keberapa aku lupa pernah bilang juga, per hari di Indonesia itu kurang lebih ada 4.000 brand clothing baru bermunculan setiap harinya. Dan cuma 40% aja yang bisa konsisten bertahan sampai ya kurang lebih 3 tahun lah. Jadi memang dari banyaknya brand-brand baru ini, itu emang menurutku kayak musiman gitu ya brandnya. Jadi bisa bertahan 1 tahun aja udah bagus menurutku. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa kok bisa banyak yang nggak bisa survive? Ya, disini aku bakal ngasih tau beberapa faktor yang mungkin aku dapet atau aku alami. Aku tau dari teman-temanku juga yang bakal aku rangkum di video ini. Melihat dari case-case teman-teman di lapangan dan aku juga risiat sendiri. Oke, disini aku bakal ngasih tau beberapa faktor yang disini aku rangkum dari beberapa pengalaman teman-temanku. Dan juga aku liat case langsung di lapangan seperti apa. Langsung aja kita bahas penyebabnya atau faktor-faktornya apa aja. Yang pertama, kebanyakan mereka yang nggak bisa survive itu, mereka yang bikin bisnis clothing hanya ikut-ikutan trend. Bikin clothing zaman sekarang sebenarnya gampang banget. Apalagi sekarang itu vendor-vendor udah banyak, jasa desainer udah banyak. Tapi masalahnya adalah banyak juga mereka yang buka bisnis clothing ini hanya sekedar ikut trend atau ikut-ikutan teman kayak gitu loh. Ya tanpa tau mau dibawa kemana brand yang mereka buat ini nantinya gitu loh. Jadi nggak ada perencanaan jangka panjang. Hanya ikut-ikutan, oh sekarang lagi musim kayak gini aku tak bikin clothing-an aja. Sekarang lagi musim kayak gini aku tak bikin clothing-an A atau clothing-an B. Jadi kayak gitu hanya sekedar apa ya, ikut-ikutan trend lah. Oke, poin nomor dua adalah asal juga tanpa riset. Ini nggak cuma bisnis clothing, bisnis yang lain pun juga banyak sebenarnya. Dan ini menyebabkan suatu bisnis itu nggak bisa konsisten kayak gitu. Nah sekarang ini kan banyak anak-anak yang modalnya banyak. Sebenarnya mereka kalau dari segi modal duit itu nggak ada masalah. Akhirnya nih karena modalnya unlimited ya, itu akhirnya mereka memproduksi stok yang mungkin terlalu banyak. Dan nggak mengukur permintaan dari fakta yang ada di lapangan, nggak selupai dulu. Terus stok produk pun akhirnya numpuk-numpuk-numpuk dan nggak bisa untuk mereka jual kayak gitu. Jadi kebanyakan stok, nah permintaannya tuh nggak ada kayak gitu loh. Dan akhirnya bingung mau jual kemana nih kan barangnya udah numpuk banyak. Dan ini yang menyebabkan brand clothing itu nggak bisa survive. Karena udah habis modalnya buat produksi, akhirnya nggak bisa buat promosi dan segala macem. Ya ini karena mereka buka nggak pake riset kayak gitu. Oke lanjut poin nomor tiga. Nah poin nomor tiga ini kurang masih berpromosi. Intinya gini sih sebenarnya. Siapa yang tau kalian punya suatu brand atau kalian punya produk kalau kalian nggak pernah promosiin sendiri gitu loh. Ya kadang lucu aku denger cerita-cerita dari temen-temen yang sharing ke aku itu pernah ngomong kayak gini. Mas aku kok nggak pede ya sama brandku sendiri? Aku nggak pede sama produkku sendiri. Lah gimana terus kalau misalnya yang punya brand atau ownernya sendiri nggak pede sama yang dia buat atau dia jual kayak gitu loh. Kan lucu gitu kan. Kalau misalnya udah nggak pede di awal gitu gimana mau promosiin brand kalian kayak gitu loh. Padahal kita selaku yang punya bisnis menurutku itu perlu banget namanya promosiin brand kita sendiri. Walaupun kita ownernya ya kita perlulah untuk promosiin brand kita sendiri gitu. Apalagi misalnya kalian punya temen-temen atau punya lingkungan yang mendukung atau yang banyak gitu ya kalian harus pede sama brand kalian. Kalian harus bisa promosi membawa diri kalian sendiri itu. Misalnya nih orang kenal ganjar itu siapa sih? Misalnya kenal ganjar itu udah identik dengan masa hero misalnya kayak gitu. Dan itu udah memudahkan buat orang untuk apa ya. Seenggaknya tau lah oh masa hero masa hero misalnya. Dan itu kalau misalnya pengulangan-pengulangan terus aku yakin pasti ada konversi beli di sana kayak gitu. Oke lanjut poin nomor 4. Nggak tahu siapa kompetitormu. Nah ini yang kadang orang salah paham. Kalau brand kita nggak punya kompetitor itu berarti brand kita adalah satu-satunya di Indonesia atau di dunia misalnya kayak gitu. Coba detailisik lagi apakah bener brand kalian itu satu-satunya yang mengusung konsep atau mengambil konsep seperti itu. Kalau memang brand kalian satu-satunya coba telusiri lagi kenapa kok nggak ada brand-brand lain yang bertema seperti yang kalian ambil. Apakah emang tema yang kalian ambil ini pasarnya sepi atau memang belum ada yang ambil untuk konsep seperti itu. Itu kalian harus jeli ya. Karena menurutku kalau suatu pasar itu sepi berarti otomatis peminatnya di situ juga sedikit gitu. Bahkan nggak ada bisa jadikan. Kalau menurutku pribadi ya semakin banyak kompetitor itu berarti semakin banyak orang yang nyari di situ kayak gitu loh. Dan besar juga peluang kita untuk bisa mengambil keuntungan di situ. Jadi jangan takut kalau misalnya bisnis kita itu banyak kompetitor. Justru dengan banyak kompetitor kita bisa tahu kita mau nembak atau mungkin kita mau bersaing dengan siapa gitu. Nah kalau misalnya kita punya kompetitor kita bisa punya acuan, punya pesaing yang kita pengen ngalahin gitu loh. Misalnya kita punya brand A. Nah kita punya pesaing namanya brand D misalnya. Nah si brand D ini apa sih yang bisa menjual atau mungkin yang bisa bikin orang itu kok selalu beli brand D ini tadi. Nah itu kita cari di brand D, kita terapkan di brand kita sendiri. Kurangnya mereka apa, kita jadikan kelebihan di brand kita gitu loh. Jadi mereka punya kekurangan apa, kita coba menyempurnakan kekurangannya si brand itu tadi. Brand pesaing kita tadi. Jadi seperti itu. Oke lanjut poin nomor 5. Tidak tahu keunikan atau value added brand kalian. Kebanyakan aku tanyain ke teman-teman pas waktu kita ngadain ngop science, ngopi bareng kalau di Malang. Aku tanya gini, keunikan atau ciri khas atau value brand kamu apa sih yang kamu tawarkan ke customer kalian kayak gitu. Dari pertanyaan ini udah banyak banget yang bingung jawabnya. Rata-rata mereka berpikiran kalau value itu cuma harga murah. Nah aku bilangin lagi, no. Harga murah itu ya memang salah satu value. Cuma menurutku kalau misalnya bermain di harga itu apa ya, relatif hancur sebenarnya sih. Karena seberapa kalian bisa jual murah sih kalau misalnya kalian punya kompetitor dengan orang atau mungkin perusahaan yang punya unlimited budget buat produksi sejenis dengan brand kalian kayak gitu. Jadi misalnya gini deh, kalian jualan baju misalnya dengan konsep anggaplah unik lah ya. Anggaplah konsep unik kalian jual harga misalnya Rp50.000 lah. Itu menurut kalian udah paling murah di pasar, nggak ada lagi yang jual seperti itu dengan konsep seperti itu. Suatu ketika ada sebuah perusahaan atau orang gitu kan, ngeliat brand kalian ini lagi rame. Nah konsepnya apa sih? Nah karena ada orang yang punya modal dan dia juga punya tim yang bisa jadi udah berpengalaman di bidang clothing juga. Dia punya modal gede, produksi massal, but dia jual Rp45.000 deh. Cuma beda Rp5.000, tapi hitungannya kan segmennya segmen bawah ya. Rp50.000 itu ditembak harga Rp45.000, otomatis customer kalian bakalan ngelirik yang Rp45.000. Padahal konsepnya ya emang sama gitu, hampir-hampir mirip lah. Otomatis customer kalian banyak yang hilang dan pindah ke yang Rp45.000 tadi. Nah kalian misalnya pengen main Rp40.000 ke harga Rp40.000 itu nggak bisa karena keterbatasan dana misalnya. Nah kalau misalnya kalian cuma main di harga, nggak punya value yang lain, itu agak kurang bisa bersaing, long last itu agak susah deh. Dan ini kasusnya banyak banget terjadi kayak gitu. Kamu harus bisa menggali dalam-dalam dan cari tahu apa sih yang kamu bisa tawarkan ke calon pembeli kalian. Dan apakah ada bersaing lain yang menawarkan hal yang sama. Sebenarnya kalian tuh harus fokus sama kualitas dan manfaat yang membuat brand atau produk kalian itu unik atau punya value gitu. Yang kalian tawarkan ke calon customer kalian. Oke, poin nomor 6. Tampilan brand di sosmed kalian kurang menarik. Ya sosmed sekarang nggak dibungkiri, kalau menurutku itu sekarang nomor 1 kalau misalnya kalian mau menarik minat pembeli gitu ya. Apalagi kalau misalnya emang kalian nembak barang-barang kalian tuh ke anak-anak muda gitu lah. Kalau zaman dulu, sosmed itu mungkin jadi poin kesekian lah ya untuk yang harus dimaksimalkan. Kalau sekarang itu udah jadi kayak poin yang utama kayak gitu loh. Jadi gini ya, ada juga kasus aku pernah tahu. Ada juga brand yang punya quality sebenarnya biasa-biasa aja ya. Kualitas produk itu ya standar lah ya. Tapi brand ini jago ngemas tampilan sosmednya sedemikian rupa, semenarik mungkin. Dan akhirnya banyak orang tertarik buat beli kayak gitu loh. Dan ada juga brand punya kualitas yang menurutku bagus banget gitu loh. Tapi kurang bisa membranding sosmednya. Akhirnya brand ini tuh agak sepi dan orang kurang aware sama brand ini. Kayak Instagram, Facebook, Fanpage, Website. Kalau bisa kalian kasih tampilan yang semenarik mungkin, senyaman mungkin. Mungkin seenggaknya orang datang ke webmu atau ke sosmedmu itu gak bosen kayak gitu loh. Nah itu tadi 6 poin yang bisa menjadi sebab suatu brand clothing itu bisa gagal. Sebenarnya banyak banget poin-poin yang gak bisa aku bahas di sini. Karena nanti durasinya panjang banget. Ini udah hampir 20 menit. Ini ngedit berapa menit tadi jadinya. Sebenarnya ada beberapa poin lagi. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa request lagi. Lanjutin ke part 2-nya mas kayak gitu. Nanti aku bakalan bikin ke part 2-nya kalau misalnya banyak yang request. Mungkin sekian dulu aja untuk part pertama dari penyebab bisnis clothing bisa gagal. Aku bakalan lanjutin lagi kalau misalnya kalian banyak yang request. So thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong. Never give up. Piper Cloud. Out. Bye-bye. Thank you guys for watching. See you next video. Bye. Sub indo by broth3rmax